Pernah talang guys, sebetulnya gimana caranya kita mengoptimalkan Instagram Story? Ya, tentunya kita harus paham tentang gimana sebetulnya algoritma Instagram Story bekerja yang sebetulnya juga bahwa Instagram Story itu cara kerjanya berbeda sama Instagram Reels maupun Instagram Feed, dan itu yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Marlady, tempat kita belajar tentang pemasaran di media sosial. Dan seperti yang kita bahas dalam topik kita video kali ini adalah bicara tentang gimana sebetulnya algoritma Instagram Story bekerja dan gimana cara kita bisa mengoptimalkan Instagram Story itu, sehingga kita bisa dapat gambaran yang lebih clear dan jelas tentang ya, seperti apa Instagram Story itu bisa dimaksimalkan terutama dari jangkauannya. Karena tentunya saat kita pengen mengoptimalkan Instagram Story, terutama juga masalah-masalah yang sering banget dihadapin yang mungkin Anda termasuk atau beberapa orang yang saya sering dengar adalah ya, semakin hari jangkauan dari Instagram Story itu semakin hari semakin nurun. Dan tentunya kita sekali lagi harus memahamin apa sih sebetulnya dan gimana sih sebetulnya cara melihat Instagram Story lebih dalam lagi sehingga kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas tentang seperti apa kita bisa mengoptimalkannya. So, kita langsung masuk aja ke layar HP saya. Sebetulnya di sini saya pernah bahas secara spesifik di dalam konten saya di Instagram ya, tentang topik yang namanya algoritma Instagram Story itu bekerja. Jadi kalau misalnya saya lihat, Anda bisa perhatikan, sebenarnya ada tiga aspek yang bisa kita pahami bersama dengan apa yang disebut sebagai algoritma Instagram Story. Yang pertama adalah namanya newness, kemudian yang kedua adalah namanya story interaction, dan ketiga adalah disebut dengan content value. Nah, bicara tentang newness, aspek kebaruan gitu ya. Jadi Instagram Story itu bekerja dengan cara sebuah Instagram Story akan ke-up atau kesundul dalam tanda petik ke semakin kiri atau semakin besar potensi orang yang lihat saat kita sering update story. Idealnya memang sehari itu biasanya dua sampai tiga kali. Jadi nggak boleh cuma posting sehari cuma sekali. Karena sehari posting cuma sekali, maka Anda banyak kebam atau boleh dibilang tenggelam dengan story-story orang lagi yang mereka lebih sering update dibandingkan Anda. Karena faktor dari newness atau kebaruan dari Instagram Story yang sifatnya 24 jam akan hilang, itu secara otomatis memang harus bisa dioptimalkan dari beberapa aspek yang lain. Nah, jadi terkait dengan hal ini juga, tentunya Anda harus paham bahwa saat kita pengen update, tentunya juga di Instagram Story seperti yang Anda tahu kan ada jam-jam tertentu yang harus Anda hindarin terkait dengan ada yang namanya Instagram Live. Karena Instagram Live memakan slot yang sama dalam Instagram Story dan sifatnya adalah sticky atau permanen yang nggak bisa digeser oleh Instagram Story, maka hindarin story-story di jam-jam yang boleh dibilang jam-jam yang orang-orang sering live. Kalau di Indonesia, dari beberapa research yang saya miliki, itu di jam 4 sore atau sekitar jam 6 sampai jam 7 sore, itu adalah jam-jam yang sebaiknya sangat-sangat Anda hindarin untuk posting Instagram Story. Kenapa? Karena itu adalah jam-jam yang paling prime buat orang-orang melakukan Instagram Live. Jadi, beberapa kasus saya pernah screenshot bahwa dari sekitar ada 600 orang yang follow, kadang-kadang mereka sering banget story di antara jam 3 atau jam 4, kemudian jam 6 sampai jam 7 malam, dan sepanjang proses itu akhirnya story akan tenggelam karena orang nggak akan menonton, orang nggak akan baca, orang nggak akan lihat story kita. Jadi, sekali lagi, perhatikan dengan sangat hati-hati terkait dengan aspek nyamai newness ini. Nah, aspek yang kedua adalah bicara tentang story interaction. Ingat bahwa sejatinya Instagram sebagai tempat media sosial, maka aspek dari sosialisasi dalam bentuk interaksi di dalam setiap konten Instagram, termasuk Instagram Story, juga menjadi aspek yang punya peranan penting sekali. Kenapa? Ya, karena memang Instagram sejatinya adalah media sosial, kan? Tempat orang bersosialisasi, ya tentunya aspek interaksi dalam setiap jenis konten Instagram itu menjadi aspek yang cukup penting dipertimbangkan. Nah, pertanyaan adalah kemudian, apa sih sebetulnya interaksi-interaksi yang ada di Instagram? Jadi, berdasarkan dari insight pada Instagram Story, kalian bisa perhatikan bahwa beberapa jenis interaksi yang dicatat oleh Instagram Story, itu termasuk di dalamnya adalah link-click, jadi jumlah orang yang klik-link dalam bentuk misalnya swipe up, seperti itu juga tak masuk. Yang mungkin sekarang juga sudah digantikan tab link, jadi ada sticker link yang bisa Anda pakai, jadi sekarang mungkin kita sudah tidak ngomong lagi bahasanya swipe up, seperti itu. Kemudian, nanti juga bisa lihat bahwa aspek interaksi lainnya, seperti share juga termasuk, kemudian reply, seripas adalah menjawab dari sebuah Instagram Story, juga aspek yang sangat-sangat penting yang teman-teman harus pertimbangkan di Instagram Story, kemudian termasuk juga nama profile visit dan website click. Sorry, jadi hal yang harus Anda pertimbangkan adalah perbedaan antara link-click dengan website click adalah di sini. Link-click adalah saat orang melakukan swipe up atau klik link di dalam Story, sedangkan website click itu adalah orang yang berkunjung ke profil Anda dari Story, kemudian dia klik link bio Anda, jadi itu namanya website click. Jadi, sekali lagi beberapa aspek yang harus Anda pahami adalah interaksi di dalam Instagram Story itu menjadi peranan yang boleh dibilang cukup penting dan vital soal kita ingin mengoptimalkan si Instagram Story itu sendiri. Nah, aspek yang ketiga adalah content value. Jadi, suka tidak suka, saat orang berbeda ya, soal kita bercakap tentang aspek Instagram Reels maupun Instagram Feedpost, yang namanya Instagram Story itu sifatnya adalah opsional. Orang-orang yang follow kita bisa jadi tidak wajib buka story kita, walaupun dia bisa jadi lihat kalau kita update story. Tapi, apakah dia wajib lihat? Ya, tentu tidak kan? Sehingga yang saya sebut sebagai namanya opsional, tidak mungkin bisa menjangkau semua orang. Followers Anda sekian puluh ribu, mungkin nggak akan semuanya lihat, paling yang lihat cuma sekian ribu. Itu wajar sekali. Bahkan beberapa data Anda bisa juga lihat gitu ya, dari beberapa data-data Anda bisa googling, ya tingkat dari orang yang open story kita, itu biasanya rangenya paling cuma 1-3 persenan. Jadi, memang nggak banyak gitu ya. Tapi, apakah kemudian kita nggak pakai story? Tentunya pakai gitu ya. Nah, hal yang Anda perlu hati-hati adalah terkait dengan content value, jangan sampai orang melakukan namanya labeling. Dimana orang labeling itu maksudnya gini, orang hafal saat si akun tertentu itu setiap kali story, dia selalu story-nya isinya adalah jualan mulu. Dia nggak pernah posting yang sifatnya story-nya yang menarik gitu. Pokoknya isinya adalah, kalau nggak promosi, jualan, 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 yang akhirnya akun tersebut di-labelin. Nah, saat akun tersebut di-labelin, maka orang yang membuat atau punya pilihan bahwa akun Instagram ini kayaknya kalau story itu isinya pasti jualan mulu deh. Saya nggak akan buka kalau dia ada story. Kenapa? Karena dia udah hafal. Jadi, jangan sampai Anda fokus pada story yang isinya jualan terus. Sesekali Anda boleh cerita, Anda bisa buat aktiviti behind the scene mungkin, dan banyak aspek lainnya. Intinya adalah, Anda perlu paham gitu ya, bahwa story sendiri itu mirip seperti feed yang, ya, saya bukan bilang, apakah Anda nggak boleh jual di Instagram? Tentunya boleh. Tetapi, pada sisi yang lain, Anda juga harus membuat story itu jadi jauh lebih hidup, gitu ya, dengan hal-hal yang menarik, dan orang jadi betah untuk lihat story Anda lagi. Jadi, itu yang harus Anda pahami dari ketiga jenis aspek gimana cara Instagram story bekerja, dan saat memahami kesehatan aspek itu, Anda bisa lebih optimal mengembangkan akun Instagram story Anda, dan saya yakin, saat setiap Anda membuat beberapa frame, itu juga bagian dari penting Instagram story ya, karena mengingat-ingat namanya story interaction dari sistem topik navigasi Instagram story, seperti kayak forward, gitu ya, back, kemudian ada namanya next story, dan ada yang namanya exit, itu juga jadi aspek yang cukup vital, yang mana ya sebetulnya kita bisa bahas juga di aspek-aspek yang lain, yang lebih dalam lagi tentang Instagram story, tapi minimal dapat bayangan bahwa ya sedikit banyak cara Instagram story bekerja, ya dengan cara seperti tadi. Nah, jadi kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini, semoga Anda bisa dapatkan satu dua hal, dan pastikan kalau Anda suka dengan video ini, subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru kita, yang lain gitu ya, tentunya tentang pemasaran di media sosial, dan kurang lebih itu yang bisa saya bahas dalam video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.